Ada masih di Selamat Pagi Indonesia, nah Sarah dan juga Pemirsa kalau tadi ada Bu Yeni bikin masker, lalu ada Sekar bikin animasi, nah ini ada juga nih yang tidak kalah kreatif. Yaitu ada M. Padli, warga Teluk Bonit, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Nah dirinya menyulap bahan pipa paralon menjadi barang bernilai seni dan juga berekonomi tinggi. Dari pipa paralon dibuat miniatur kapal pesiar dan miniatur tersebut dapat difungsikan di atas air serta dikemudikan dengan remote control. Wow, seru banget ya, langsung aja kita lihat seperti apa. Layaknya kapal pesiar pada umumnya, miniatur kapal buatan M. Padli, warga Teluk Bone, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung ini juga dilengkapi dengan fasilitas ruang restorasi, meeting room, 88 kamar, ruang kemudi, dan fasilitas lainnya. Meski diselah kesibukannya mengajar santri dan jamaah di majelis kolbu Quran yang ia pimpin, M. Padli tetap meluangkan waktunya untuk berkreasi dan menurunkan ilmu kepada para santrinya. Untuk menyelesaikan pembuatan miniatur kapal pesiar, dirinya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Sementara, untuk bahannya sendiri dibutuhkan 10 pipa paralon ukuran 3 inci dengan panjang 4 meter untuk masing-masing pipa. Selain itu, dibutuhkan juga 50 kaleng lim, cat, amplas, plastik transparan, serta barang-barang lainnya. Ide pembuatan miniatur kapal pesiar yang bisa berjalan layaknya kapal pada umumnya ini, dirakit dengan menggunakan aki kering yang biasa dipakai motor. Untuk memberikan fungsi ganda, miniatur kapal yang ia buat selain bisa dipajang, miniatur kapal juga dapat difungsikan untuk berjalan atau dimainkan di atas air. Awalnya memang ada yang mau minat suruh membuatkan miniatur, khususnya kapal pesiar. Jadi kita coba membuat rangka terlebih dahulu, ternyata ada seni, airnya kita lanjutkan. Sementara itu, untuk harga satu buah miniatur kapal hasil produksi M. Fadli dibanderol kisaran 7 hingga 10 juta rupiah, sesuai dengan tingkat kesulitan dan model kapal. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andi Apriadi, Metro TV